Oh enteng Enteng Enteng, oke Kembali lagi ya lor Di channel Parit Putra Motor Hari ini kita kedatangan tamu L300 atau pasien L300 Tahun 1985 Yang mana Mobil ini mau kita ganti Pakai kakinya Tahun muda Ini Ini yang akan kita pasang di L300 tahun L85 ini Masih ada coretannya ya Kita akan ganti semuanya Juga Terot Dan drag linknya juga Juga kita pasang power steering Ini Power steeringnya satu set Tinggal plug and ply Dan Ada sedikit perubahan nanti Modifikasinya Karena di tahun yang muda itu Pulinya double Nah kalau tahun tua pulinya cuma satu Ini adalah puli power steering yang nempel di puli water pump Perbedaannya Perbedaannya di tahun pertengahan dan tahun muda itu cuma ada di Ininya aja Yang ini pendek yang satunya lagi agak panjang gitu Jadi kita ambil di tahun yang Rada tua Sekitar tahun 2010 2008 Atau kebala 2000 itu Kayak gini Tapi kalau yang terbaru sekarang itu agak panjang Perbedaannya disitu Tapi sebelum kita pasang Jangan lupa subscribe dan like di channel Barit Putra Motor ya Disini kita masih bersama Cak Ableh Pickup Drifting Cek Facebooknya di Ableh Pickup Drifting Ini mobilnya Cak Ableh Mobil tahun 97 Ini mesinnya pakai mesin jahat Kapan-kapan kita review Nah ini orangnya lagi Lagi chattingan Kata-kata mas Oh remek katanya guys Oke Kalau yang ini lagi turun mesin Oke kita lanjut dulu untuk pemasangannya Yang L300 tahun 1985 Kita pakai kaki-kaki tahun muda Dan power steering dan drag link Komplit pokoknya Biar nyis Oke ya lor Semuanya sudah terbongkar Untuk Bormnya Bormnya L300 Tahun 1985 Balaknya pun terbongkar Juga terot Terot set dan drag linknya sudah terbongkar semua Kita akan ulas sedikit tentang perbedaan Dari tahun muda dan tahun tua Untuk balak Set ini Kaki-kaki depan dan Borm Juga power steering Borm dan Perbedaan di terotnya Kita bahas dulu sedikit Untuk tahun muda itu Kaliper remnya itu pakai yang model pen gini Ini Tidak rawan macet ya Karena Pelumasannya terbungkus dari karet Jadi kalau Agak macet ini Dibersihkan Dilumasi lagi Cara melepasnya pun Juga mudah Ini punya tahun muda Satu set Ini adalah bracketnya Untuk pipanya Power steering Kalau untuk tahun tua itu Gini Nah ini Ada semacam Plat atau pin Untuk pengancing Ini kendalanya sudah tua Orangnya mau ganti Pinginnya yang baru Yang punya tahun muda Perbedaannya Remnya itu disini Ini sudah di Akal ya Dan Bispriknya makan separuh Jadi ini tidak enak Pengeremannya kurang maksimal Ini dikarenakan Ininya Sudah kocak Sudah longgar Tidak bisa diakal lagi Harus ganti baru Nah ini Ini yang Yang sudah diganti baru Ini ya perbedaannya Kalau ini bukan dari Plat stainless Rawan macet ya Loh Rekalicin Ini bukan dari Plat stainless Tapi dari plat biasa Berkara Jadi Kurang Maksimal Gampang macet Kalau yang tahun muda Itu pakai Pen Pen gini Ini pergerakannya Mengikuti Disbreak Goyang-goyangnya Enak Jadi Tidak begitu Apa Ringan lah Tidak terlalu Seperti Punyanya tahun tua Agak Berat dikit Putarannya Karena disini Mengerem Untuk Boromnya sendiri Perbedaannya Kalau di tahun tua Itu langsung Borom langsung Naik Asnya langsung Keseter Gini Ini patah Karena Goyangnya Cabin Sama Borom itu Tidak selaras Jadi Tidak bisa Goyang Kalau yang tahun muda Ini Ada universal Joinnya Ini Penyebab Penyebab patah ini Karena ini Ikut Chasis Dan Braket disini Ikut Bodi Jadi Bodinya Goyang-goyang Main Ada Boss Boss pangkon Bodinya Goyang-goyang Ini lama-lama Digoyang Lama-lama Putus Jadi Ini Kenapa Ini sering putus Dan Disambung Melas Gini Kalau Untuk tahun Yang muda Itu Ada universal Joinnya Jadi Ini bisa Mengikuti Mengikuti Goyangannya Cabin Atau Kalau Cabin main Itu Ini Ikut Goyang Juga Kalau Bodinya Ada Di Jalan Gak Rata Atau Pas Jalan Gak Enak Itu Getarannya Tidak Terasa Di Setir Tapi Kalau Ini Yang Tua Langsung Dari Sasis Langsung Kesini Jadi Terasa Permasalah Kalau Sudah Terpasang Itu Ada Disini Karena Ini Punya Tahun 85 Jadi Untuk Transmisinya Itu Letaknya Disini Nanti Kita Akan Buatin Lagi Tapi Kalau Di Tahun Muda Kan Gak Ada Ini Disini Nanti PR Ini Kita Bikinin Pangkon Lagi Untuk Perbedaan Terot Ada Di Tempat Ini Ini Adalah Tempat Untuk Sekoknya Sok Setir Kalau Yang Di Tahun Muda Gak Ada Polos Kan Kalau Yang Itu Punya Sekok Setir Jadi Biar Goyak Biar Gerakannya Tidak Terlalu Gesit Ya Kalau Pakai Sekok Setir Ini Tapi Kalau Di Tahun Yang Muda Yang Power Staring Gak Ada Karena Menurut Saya Ini Agak Berat Juga Kalau Ada Sekok Setir Ini Soalnya Ada Bebannya Dikit Dan Permasalah Untuk Untuk Pemasangan Untuk Pemasangan Puli Power Staring Di Water Pump Ini Nanti Kita Last Yang Disanakan Lubang 10 Yang Pulinya Water Pump Itu Pakai Lubang M5 Baut 10 Nanti Kita Lubang Baut 14 Untuk Tempatnya Ini Kita Luruskan Dan Kita Kancing Last Kalau Enggak Kita Kancing Last Itu Pemasangannya Susah Harus Meluruskan Tiga Bagian Baru Bisa Kena Baru Bisa Pas Dan Ini Adalah Power Power Staring Power Nya L300 Diesel Yang Punyanya Mobil Baru Ini Lengkap Sama Bracket Lengkap Akan Ganti Nanti Berikut Ini Sekalar Lampunya Kita Ganti Sekalian As Nya Juga Setir Setir Kita Ganti Semua Ini Tinggal Plug And Play Power Staring Sudah Ada Tinggal Plug And Play Dan Ini Adalah Pangkon Pangkon Reservoir Fluid Power Staring Kita Juga Akan Ganti Kontak Sekalian Ini Kita Ganti Satu Set Nah Ini Kita Ganti Semuanya Satu Set Tinggal Plug And Play Setelah Terpasang Kita Setel Lagi Apa Yang Kurang Apalagi Itu Punyanya Transmisi Golor Transmisi Karena Ini Tahun 85 Tidak Pakai Full Kabel Transmisi Yang Satunya Pakai Kabel Transmisi Yang Satu Pakai Setang Besi Kita Coba Dulu Praktik Dan Uji Coba Biasanya Pasangnya Yang Pakai Tahun 2000 Ke Atas Itu Enak Tinggal Plug And Play Jadi Tidak Banyak PR Tapi Kalau Ini Ada Sedikit PR Oke Lor Jangan Lupa Subscribe Dulu Dan Like Di Channel Barit Putra Motor Agar Dapat Informasi Terbaru Dari Channel Kami Oke Kita Rakit Dulu Ternyata Posisinya Pas 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 Sama Lubang Lubang Tapi Tidak Tau Lagi Nanti Kita Akan PR Apalagi Soalnya Ini Sudah Bukan Orinya Sudah Bikinan Lagi Tapi Tidak Dibikin Semirip Orinya Untuk Pemasangannya Ini Jangan Lupa Lepas Baut Water Pump Disini Ini Ada Baut Water Pump Ikut Ini Ikut Pangkor Ini Setelah Kita Pemasang Pompa Steering Ini Kita Pasang Pulley Dulu Kita Modip Dulu Pulley Untuk Power Steering Yang Lengket Dengan Pulley Water Pump Pastikan Untuk Pulley Yang Ini Rata Rata Pas Jangan Sampai Melenceng Dikit Nanti Berakibat Kalau Kita Pemasangannya Sulit Dan Kita Kancing Ini Dan Setelah Kita Las Jangan Lupa Di Gerenta Halus Agar Nanti Putaran Kipasnya Tidak Oleng Tadi Kita Bor Ini Pakai M10 Kemudian Karena Ini Ada Kancing Jadi Kita Pakai Kancing Las Kita Masukkan Kita Bor Biar Dalam Yang Lainnya Itu Rata Kalau Pemasangannya Jangan Lupa Untuk Pulley Ini Pulley Power Ini Kita Pasang Dulu Soalnya Kalau Melewatin Kipas Tidak Bisa Kecil Soalnya Pulley Oke Lor Kira Kira Seperti Inilah Penampakannya Kalau Sudah Terpasang Itu Pulley Double Untuk Power Staring Ini Sudah Terpasang Dan Juga Reservoir Sudah Terpasang Tapi Masih Belum Dikencang Bautnya Karena Kita Setelah Pemasangan Ini Kita Pasang Borm Dan Ledeng Yang Jurusan Kesini Kesini Kesitu Baru Nanti Kita Pasang Draggling Balakan Bawah Dan Lain Lain Untuk Kaki Kakinya Sudah Terpasang Warna Cetnya Saja Sudah Lain Daripada Yang Lain Saksisnya Sudah Kropos Tinggal Kita Pasang Stabil Teroternya Sudah Kita Pasang Dan Borom Sudah Kita Pasang Nah Ini 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 Adalah Kabel Untuk Membaginya Lewatnya Di bawah Sini Nanti Kita Buatkan Pangkor Disini Kalau Tempat Borom Itu Sama Sama Yang Semuanya Sama Yang Beda Itu Di Tuas Disininya Ini Yang Beda Ini Mainnya Naik Turun Nah Ini Mainnya Naik Turun Tapi Kalau Yang Siklun Atau Yang 2,5 Itu Mainnya Itu Ke Kanan Dan Ke Kiri Kabel Golornya Dari Sini Kalau Ini Kabel Golornya Dari Sini Mainnya Gini Kalau Kita Pasang Yang Tahun Muda Kita Nanti Pengeluarannya Tambah Untuk Beli Golor Suas Transmisi Yang Punya Tahun Muda Dan Itu Nanti Akan Kepanjangan Dan Muter-Muter Di bawah Yang Mengibatkan Agak Berat Nanti Jadi Kita Gunakan Yang Orinya Kita Buatkan Pangkon Yang Baru Oke Kita Lanjut Ini Mas 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 Ini Mas Yang 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 Bintang L300 Oke Ya Bro Sudah Terpasang Semuanya Dengan Rapi Tinggal Tutup Deck Yang Belum Mas Dicarikan Kalau Power Dan Transmisinya Sudah Enak Serta Setir Setir Bawaannya Yang Mobil Baru Untuk Kakinya Semuanya Sudah Terpasang Baru Tinggal Kita Pasang Oli Dan Kita Cek Transmisinya Power Steering Tinggal Kita Cek Power Steering Kita Coba Dan Test Drive Oke Kita Lanjut Kita Tunggu Dulu Sampai Olinya Tercampur Kalau Kurang Kita Tambah Pastikan Anginnya Sudah Terbuang Karena Olinya Adalah Olin Cirkulasi Jadi Jangan Sampai Masuk Angin Tapi Tidak Akan Masuk Angin Kalau Mesin Hidup Kita Tutup Dulu Agar Kalau Diputar Tidak Tumpah Keluar Dan Kita Mainkan Seternya Oke Tentang 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 atau terlalu kendor yang penting pas mesin dihidupkan tidak berdecit atau selip kalau terlalu kencang efeknya akan terjadi pada bearing power, bearing water pump dan bearing dinamo easy itu akan cepat aus dan bunyi mendengkung kalau terlalu kencang jadi standar saja yang penting waktu mesin dihidupkan tidak terjadi selip atau longgar oke ya bro sudah terpasang semuanya dengan rapi dan kita tes ini tidak pakai di gas cuma tangan satu saja sudah bisa putar yuk coba coba putaran tangan situ aja polno oh enteng enteng oke oke bro semuanya sudah terpasang dengan rapi dan tidak ada kebocoran tinggal kita buat kerja jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor oke ya bro ini sudah selesai kita buatkan seperti punya mobil yang tahun baru karena ini kabinnya sudah agak tidak center bukan agak sudah tidak center semua jadi kita bikinkan yang penting sudah tertutup dan rapi agar tidak terlihat berantakan ini sudah selesai kita pasang dan ininya juga sudah kita kita rangkai juga karena soketnya kemarin gak sama jadi kita kita berubah dikit kontaknya juga punya mobil tahun baru saklarnya juga setir juga semuanya sudah terpasang sudah kita test drive sudah terima gaji juga dan jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor oke bro terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh